Itu semua limba yang kita bakar memang limba medis ya, dia termasuk juga daunnya akan buat covid juga. Untuk pengamanannya teman-teman sudah di poskis mas, mereka sudah di efektifan dia, kasih stereo dia, disemprot sehingga ketika dibawa ke lokasi kebakaran itu, itu semua sudah di poskis mas, mereka kasih stereo dia, supaya teman-teman di kantor ini kita bakar, itu dia tidak terlalu pertampak. Terus kita bakar biasanya, kita ambil jam 6 sore jam-jam 6 pagi, dengan alasan kita ikut arah angin, angin ke laut, supaya asapnya ke laut. Cuma asap itu dia tidak berbahaya karena kita menggunakan penyaringan, ada air yang dia sebagai penyaring, jadi pada waktu asap ke luar itu semua bahan kimia itu sudah di neutralisir di dalam itu. Sehingga nanti cuma asap yang ke luar itu adalah asap yang biasa. Kalau om dong lihat ada asap yang warna hitam, itu berarti sampahnya ada karena plastik, ada juga karena karet-karet dari bahan medis. Tapi kalau biasanya dia asap putih itu biasanya karena mungkin karena baju-baju. Nah jadi kita bakarnya itu biasanya jam-jam gitu, supaya arah angin. Tapi bawahnya tidak berpengaruh ya? Tidak. Tapi polusi udara dan lain-lain ini? Itu yang tadi kita ada pakai penyaringan di dalam, ada pakai air untuk bahan-bahan yang kita anggap mungkin racun atau apa itu semua diendapkan. Nanti dia turun ke dalam, ada air di bawah. Sehingga yang kelar itu asap purni aja. Sehingga resiko untuk pencemaran kaki-kaki kecil. Tapi itu akan terjadi pencemaran atau tidak? Kalau dia punya, apa kita bilang ambang ditit, dia tidak terlalu melampaui ambang patas ya, buat di, apa ya, pabrik-pabrik besar ya. Karena ini juga kita bakar tidak secara menerus, tak? Monotone. Iya. Ini karena kemarin karena kasus melonjak, jadi kebetulan banyak sampah yang masuk. Kita bakar dia, kita habiskan nanti mungkin satu minggu kita hanya bakar dua kali. Oh gitu. Jadi tidak terlalu banyak sampah yang masuk. Jadi semua puskesmas kumpul dari satu? Iya. Atau mungkin puskesmas yang jauh seperti karas dan bom rai? Semua sampah COVID dan medis semua dialihkan ke, kita harus musnahkan dalam satu tempat. Satu wadah, iya. Jadi bisa dibuang di semarang. Untuk pengamanan dan sebagainya. Jadi jarum-jarum, botol infus, apa semua cerita bakar. Apa spoit-spoit, itu dihancurkan di dalam. Tapi baunya cukup tajam itu? Iya, itu biasanya kalau macam ada yang apa, botol-botol livet itu ya, deh kalau ada karet. Yang macam plastik-plastik, itu kata-kata dia bal. Nah cuma karena tadi dia punya, untuk polusi udara kecil karena kita ada pakai air untuk penyaringannya. Penyaringannya. Jadi semua yang, bahan-bahan yang mungkin berbahaya itu akan semua dihancurkan di dalam. Oh. Iya. Baik.